Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama aku Rini di channel youtube aku Eklok nah untuk video kali ini aku bakalan nge-review sebuah alat buat masak yang cocok banget ada di kosan alatnya adalah airfryer dari Pero nah buat temen-temen semua pasti udah tau kan airfryer itu apa jadi dia itu biasa dipake buat ngegoreng tapi tanpa minyak jadi lebih sehat dan lebih tidak berbau terus matangnya juga bisa rata nah si airfryer ini menggunakan prinsip panas dan juga waktu terus dia biasanya juga dicolokkan ke listrik jadi kalau suatu benda dicolokkan ke listrik pasti dia butuh tegangan dan voltase dan luat segala macamnya itu nah si Pero ini menurutku sangat cocok banget buat temen-temen temen yang ada di kosan karena selain dia harganya juga affordable murah banget dia juga punya wart yang kecil selamat menikmati selamat menikmati pas banget buat ada di kosan selain itu dia juga ada suhunya bisa diatur sampai dengan 200 derajat celcius dan ada satuan waktunya juga sampai 60 menit jangan khawatir colokannya sudah 2 colokan jadi gak perlu colokan tambahan dia ukurannya juga 1 liter ini juga bisa dicopot jadi gampang banget buat dicuci dan dibersihin terus aku sukanya lagi nih waktunya kecil banget cuma 600 watt di rumahku aja 900 watt cukup banget nih buat masa pakai airfryer ini selain itu keuntungan dari airfryer dia kan sistemnya panas menyeluruh ya dari segala macam sisi jadi matengnya itu merata dan pasti crispy yang lupa dia sehat soalnya dia nggak pakai minyak aku suka banget dia ada tiga pilihan warna ada warna hitam ada warna rose gold yang kayak punya aku ini dan ada warna hijau terus harganya murah banget enggak sampai 400.000 kalau nggak salah 300an sekian nanti aku taruh linknya di description box jadi buat temen-temen yang mau beli pero airfryer ini boleh banget langsung meluncur ke description box aku udah taruh linknya langsung menuju Shopee ataupun Tokopedia aku juga udah sempet nyoba beberapa kali masak pakai pero ini nah ini dia cuplikan masaknya awa ya 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 selamat menikmati oke jadi itu tadi keunggulan dari si perro airfryer ini nah aku mau ngebahas juga sedikit mengenai minusnya nah minusnya karena dia ukurannya kecil jadi cuma muat beberapa makanan aja di dalamnya disini juga udah ditulis sih kapasitas maksimum volume yang bisa masuk ke dalam airfryer ini terus dia gak ada layarnya jadi kita gak tau nih menitanya udah di menit berapa dan harus menunggu berapa lama karena disini cuma ada petunjuk waktu jadi kita cuma bisa puter aja walaupun dia gak ada layarnya dia bisa stop otomatis ketika sudah sampai nol waktunya dan dia akan bunyi ting gitu terus panasnya juga akan berhenti karena harganya burah yaudah kita malumin aja ya terus minusnya juga ini ada sedikit kayak hitam-hitam gitu sih padahal aku udah pake packing kayu tapi agak sedikit gak rapih ya datangnya cuman it's oke asalkan alatnya bisa bekerja dengan maksimal soalnya aku butuh banget airfryer ini karena aku kerja di lantai 3 dan aku males banget kalo misalnya aku mau ngemil ataupun apapun harus turun ke dapur masak dan lain sebagainya itu makanya ini airfryer cocok banget buat aku nih karena kalo misalnya aku pengen ngemil misalnya mau ketang goreng tinggal masukin aja cemplungin diemin dan dia akan berhenti sendiri aku suka banget dan merekomendasikan ini kepada teman-teman semua yang mau mulai mencoba airfryer karena sekali lagi wattnya yang sangat tidak terlalu tinggi 600 watt jadi ya oke mungkin segitu aja video kali ini mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang tidak perkenan di video ini kita jumpa lagi di lain kesempatan oke terima kasih banyak yang udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati